Jembatan Cisomang yang terletak di Jalan Tol Purbalenyi, Jawa Barat terletak dan mengalami pergeseran pondasi. Akibatnya jalan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan golongan satu atau kendaraan kecil. Dalam jumpa pers yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jumat Siang, Direktur Jenderal Binda Marga Ari Murwanto menjelaskan kondisi jembatan Cisomang yang berada di kilometer 100 plus 700 Tol Purbalenyi, Jawa Barat saat ini masih bisa dilintasi. Kondisi jembatan tersebut saat ini mengalami retak dan pergeseran pondasi pada pilar kedua sekitar 53 cm. Menurut Ari, jembatan yang menghubungkan Jakarta-Bandung tersebut kini dalam pengawasan penuh. Akibat kondisi tersebut arus selalu lintas mengalami kepadatan, Kementerian Pekerjaan Umum menghimbau pengguna tol Cipularang mencari jalur alternatif yang lain. Yang menghubungkan karena di sini adalah musim budik dan lain-lain, kendaraan golongan satu masih diizinkan untuk lewat di sana. Yang berikutnya adalah bahwa jembatan ini diawasin terus selama 24 jam satu hari full sampai tiga bulan ke depan dengan penanganan tersebut. Jika terjadi kondisi ketekan lakat, karena tidak tahu juga manusia punya keterbatasan untuk analisis, jadi kondisi yang buruk langsung akan di-stop dan akan di-ditor ke jalan-jalan alternatif yang ada di sana. Tapi karena kenapa bergesernya? Sebetulnya di pondasinya hanya bergeser dari 1,4 cm. Tapi karena tinggi bilarnya 40 meter, maka di atas bergesernya 53. Tapi ini masih dalam batas yang dari keamanan jembatan sendiri secara keseluruhan, ini masih bisa kita tolerir.